Kederasi beragama adalah sikap yang harus dilakukan seseorang, kenapa? Sikap kederasi beragama adalah sifat mengambil jalan tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, berada di jalan tengah. Kenapa itu harus dilakukan? Agar keharmonisan masyarakat Indonesia tetap terjaga. Lari keempat dikejar al-sati, tidak terasa sampai ke sini. Moderasi beragama untuk perhubungan bangsa, mari kita jaga toleransi yang kita miliki. Moderasi beragama harus dilakukan. Ada empat indikator dalam moderasi beragama ini. Yaitu yang pertama adalah komitmen kebangsaan, lalu yang kedua adalah toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ismail S. Hagi, selaku PLH, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kota Banjarmasin, mendukung saudara Muhammad Taslimur Rahman, sebagai penyuluh agama Islam Awad Kota Guri, penguatan moderasi beragama. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa mewakili Kota Banjarmasin ke tingkat Provinsi Kalimantan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dan mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Saya Haji Baitul Rahman S. Hagi, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, mendukung sepenuhnya saudara Muhammad Taslimur Rahman, penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Mudah-mudahan sukses dan mendapat hasil yang terbaik. Amin. Kasih Bima